Harga pangan yang mahal menjadi isu yang belum terselesaikan. Tak hanya harga semua jenis cabai yang roket. Bawang merah, tomat, sayur mayur, telur, dan minyak goreng bertahan cukup lama dengan harga tinggi. Kenaikan ini paling memukul bisnis kuliner, tak terkecuali bisnis warteg yang memiliki stigma murah meriah. Makan ikan goreng sama tempe goreng, minyak gorengnya mahal. Per liternya 14 ribu rupiah. Makan telur, ini juga 30 ribu rupiah per kilogramnya. Sayur kangkungnya juga mahal, seiketnya 5 ribu rupiah. Dan yang paling dasyat adalah sambelnya nih. Sambelnya pakai rawit merah itu 130 ribu rupiah per kilogram. Harganya hampir sama dengan 1 kilo daging sapi. Ini tadi saya makan berapa pak bayarnya? 21 ribu rupiah. 21 ribu? Iya. Wah, udah enak, murah lagi makan di warteg. Kenaikan ini disiasati oleh pelaku usaha warteg Rido Ibu di Jakarta Timur dengan mengurangi ukuran potongan tempe dan tahu, mengurangi ragam menu yang dihidang, hingga mengalihkan penggunaan cabai segar ke cabai kering sebagai bahan utama sambal. Saya harga enggak naikin pak. Sesuai dengan apa itu, kalau dinaikin ya orang-orang pada namanya warteg sih pak, murah gitu. Jadi kalau naik ya secara otomatis nanti ditinggal konsumen pak. Iya, jadi ya standarnya warteg itu aja. Ketua Koperasi Warteg Nusantara, Kowantara, Mukroni mengatakan, kenaikan harga yang terjadi kali ini membingungkan. Lantaran terjadi setelah lebaran usai. Kita dihantam oleh harga-harga yang mahal, sementara biaya-biaya yang kita keluarkan itu kan juga enggak kecil. Misalnya kayak sewa gitu kan. Terus untuk yang punya asisten dia harus membayar itu gitu kan. Kementerian Perdagangan yang dipimpin Menteri Baru Sulkifli Hasan menilai ada andil dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang membuat harga pangan dunia melambung sehingga mendorong kenaikan harga pada cabai, bawang, telur, dan minyak goreng. Adapun terjadi kenaikan harga saat ini menurutnya masih dalam batas kewajaran. Serta menjadi momentum bagi petani, pekebun, maupun peternak untuk menulang untung. Cabai ini kan memang ada musiman, tapi sekarang kan saya udah ketua Menteri Pertanian ya. Cabai mahal, bawang mahal. Jangan karena bawang mahal kita impor dong. Kan petaninya banyak tuh di Berbos Tegal. Jangan. Ini kan karena musim saja. Ya sekali-sekali petani bawang, penin cabai dapat bonus kan wajar. Adapun ancaman mogok berjualan dari pelaku usaha warteg, Mendak Sulkifli Hasan berencana akan mengajak para pengusaha untuk berdialog bersama. Seraya menjelaskan bahwa beragam subsidi dan bantuan hingga dana CSR bagi pelaku UMKM telah digelontorkan pemerintah untuk meredam kenaikan harga dan menahan dari kebangkrutan.